Ketika makanan ada di lambung, maka lambung kita akan memproduksi asam lambung, fungsinya untuk mencerna makanan. Nah, tapi ada kondisi di mana asam lambung bisa naik, nah ini disebabkan karena adanya gangguan sphincter atau katup pada lambung, di mana fungsi katup ini menjaga supaya asam lambung tetap di lambung. Tapi apabila ada gangguan pada sphincter, pada katup, maka asam lambung bisa naik ke kerongkongan. Nah, ini yang dinamakan sebagai penyakit asam lambung atau GERP, istilah medisnya. Jadi asam lambung ini, karena dia sifatnya asam, dia akan mengiritasi jaringan kerongkongan, sehingga muncullah rasa headburn atau rasa panas di dada hingga ke kerongkongan. Biasanya asam lambung ini naik karena penyicunya pertama telah mengkonsumsi makanan tertentu, di mana makanan ini dia membuat lambung mencerna lebih lama, jadi membebani kerja lambung. Akibatnya asam lambung akan terus dihasilkan. Dan kalau ini berlangsung lama, maka bisa timbul gangguan pada sphincter katup tadi. Jadi aneh kata katup ini fungsinya terganggu, maka asam lambung akan naik. Hal ini juga bisa terjadi pada orang yang makannya kebanyakan. Makanya bagi mereka yang obesitas, ini lebih mudah mengalami GERP. Rokok juga bisa memicu GERP. Nah biasanya nih kalau penyakit, orang yang menerita penyakit GERP asam lambung, serangan terjadi pada saat malam hari. Kenapa? Ketika malam hari, tubuh tidak ada makanan, tidak ada makanan di lambung, dan telentang tidurnya. Jadi apabila telentang tidurnya, maka akan memudahkan asam lambung untuk naik ke kerongkongan. Makanya untuk mereka yang mengalami atau menerita GERP, usahakan tidur dengan posisi bantah lebih tinggi. Jadi kepalanya mesti lebih tinggi dibandingkan badannya. Jadi jangan sejajar. Karena kalau sejajar, bisa memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Jadi gejalanya selain rasa panas di dada, juga bisa timbul batuk, jerit kerongkongan, jerit enggerokan, jerit menelan, kerut kembung, mual, dan sebagainya. Gejala yang paling khas adalah headburn, di mana ada rasa panas di dada yang bisa naik menjala ke kerongkongan. Nah, jadi ada bedanya nih antara mah dengan asam lambung. Jadi kalau sakit mah atau gastritis, istilahnya medisnya, ini terjadi bisa pada saat lambung kosong. Jadi asam lambung diproduksi pada saat kondisi lambung tidak ada makanan, atau dalam kondisi makanan yang sedikit jumlahnya, nah ini bisa memicu gastritis. Dan biasanya kalau gastritis ini, dia tidak ada gejala headburn, atau tidak ada gejala sensasi panas di kerongkongan. Tapi kalau grep, ini ciri khasnya dia ada rasa panas di kerongkongan, dan biasanya dipicu setelah makan. Prevensi terjadinya bisa lebih 2 kali dalam seminggu, dan grep ini bisa terjadi ketika kita tidur. Nah ini bedanya dengan mah. Oke, tentunya yang pertama dilakukan adalah tenang, jangan panik, kemudian minum air putih, air putih hangat lebih baik. Kemudian konsumsi obat-obatan yang memang bisa untuk menghambat produksi asam lambung yang berbebihan. Kemudian tentunya hindari makanan yang memicu asam lambung meningkat, seperti makanan yang sepatnya asam, pedas, kemudian kunyah makannya perlahan, tidak makan terlalu banyak di waktu yang sama, kemudian juga tidak merokok, dan tentunya kendalikan stres. Karena stres bisa memicu asam lambung meningkat. Ya, sebetulnya asam lambung yang naik atau grep ini akan mengganggu aktivitas, ya. Karena akan selalu ada rasa terbakar di dada, di kerongkongan, kemudian mulutnya asam, ini juga gejala asam lambung nih, mulut asam, kemudian juga batuk. Nah, tentunya hal ini sangat mengganggu, dan apabila dibiarkan, dan ternyata penyebabnya akibat gangguan dari katup atau sphincter pada lambung, di mana katupnya tidak lagi berfungsi dengan optimal, lama-lama, adik kata asam lambung ini, ya sifatnya asam, dia terus-menerus mengiritasi kerongkongan, esofagus, nah dikhawatirkan bisa memicu kanser pada esofagus. Jadi, kanker lidah adalah sel kanker yang tumbuh di pemukaan lidah. Biasanya dia menyerang sel squamosa yang ada di pemukaan lidah. Sama halnya dengan kanker yang lain, ya, kanker lidah ini belum diketahui penyebab pastinya.